Intro Apakah sengatan kelajengking pasti beracun? Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santai, ilmu sesat, ilmu kembal, dan ilmu-ilmu lainnya Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih Kalajengking bukanlah arah cinida yang ramah Meskipun ukurannya kecil, kalajengking adalah salah satu hewan yang paling ditakuti karena memiliki bisa yang mematikan Semua jenis spesies kalajengking memang memiliki racun Tetapi beberapa spesies jauh lebih berbahaya dan berbisa daripada yang lain Mereka biasanya menetap di gurun Kalajengking tidak menggigit, melainkan menyengat Arah cinida ini menggunakan sengatan di ekornya Terutama untuk menangkap dan melumpuhkan mangsanya Saat kalajengking menyengat korbannya, ia melepaskan racun yang memiliki campuran neurotoksin berbahaya Yang secara langsung dapat memengaruhi sistem syaraf Kalajengking umumnya bukan jenis hewan yang secara aktif memulai serangan terhadap manusia Tetapi mereka menggunakan sengatnya sebagai mekanisme pertahanan saat merasa terganggu Tidak semua spesies kalajengking menyengat manusia Beberapa spesies bahkan dipelihara sebagai hewan peliharaan karena memiliki racun yang lebih sedikit daripada yang lain Sengatan kalajengking sering diidentifikasikan dengan menyaksikan kalajengking merangkak menjauh dari korban Sebagian besar insiden sengatan hanya menunjukkan tanda-tanda ringan Termasuk terasa panas, kemerahan, dan rasa sakit yang luar biasa di daerah sengatan Beberapa gejala sengatan ringan lainnya termasuk mati rasa dan kesemutan di tempat sengatan Dan pembekakan kecil di sekitar area sengatan yang menyakitkan saat disentuh Kalajengking adalah salah satu hewan paling berbahaya bagi manusia Bahkan dilaporkan menyebabkan jumlah kematian manusia rata-rata 3.250 setiap tahun Namun sebenarnya dari sekitar 2.000 spesies kalajengking Hanya 30 hingga 40 diantaranya mengandung racun yang dapat membunuh manusia Meski demikian, itu adalah jumlah yang sangat besar Dan hal terbaik yang harus dilakukan adalah menghindarinya semuanya Tingkat kandungan racun kalajengking tergantung pada spesiesnya Tetapi sangat penting untuk mendapatkan pertolongan medis setelah disengat kalajengking Meski mengandung racun, kalajengking tidak beracun untuk dimakan Untuk itu, mengapa di beberapa negara kalajengking bisa dikonsumsi Jika ingin memakan kalajengking, penyengkatnya harus dipotong terlebih dahulu Sebab seringkali racun kalajengking diproduksi dan disimpan di dalam segmen ekornya Sehingga segmen tersebut perlu dihilangkan Karena dapat menyebabkan efek sengatan yang sama saat dimakan Itulah fakta unik tentang racun kalajengking Untuk mendapat update untuk info unik lainnya Silahkan subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya Terima kasih telah menonton!